Sampai jumpa di video selanjutnya. Baru-baru ini jagat maya telah dihebohkan dengan munculnya sosok skutik baru, memiliki desain super keren yang disebut-sebut sebagai New Honda Beat Street Brosys. Dimana pada bagian stang pada motor ini terlihat menggunakan stang model naked khas Beat Street, namun kali ini menggunakan cover tanpa batok depan. Selain itu pada bagian fairingnya terlihat berbeda, terlebih lagi pada bagian headlampnya. Jika pada sosok Beat Street sebelumnya menggunakan desain single headlamp LED. Sedangkan pada sosok yang disebut sebagai New Beat Street ini terlihat menggunakan desain dual headlamp LED yang lebih sporty. Lalu pada bagian panel instrumennya terlihat masih menggunakan panel full digital dengan dimensi yang hampir serupa dari sebelumnya. Berali di bagian suspensinya terlihat pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 14 inci serta ban 120x70 dan pengereman depan cakram 240mm. Sedangkan di belakang menariknya kali ini menggunakan suspensi ganda, lalu velg 14 inci dan ban 120x80 dengan pengereman belakang trommel. Jika kita melihat desain dari sosok skutik ini Brosys, memang terlihat cukup sporty pada bagian depannya. Tapi entah kenapa jika Mimin lihat untuk bagian bodi samping hingga tailnya terlihat kurang sporty layaknya pada bagian depan. Terlebih lagi pada bagian stoplampnya yang terlihat kurang sporty meski sudah menggunakan pencahayaan LED. Sedangkan untuk urusan mesin pada skutik baru ini, kabarnya akan dibekali mesin 125cc yang serupa dengan Vario 125 meski belum menggunakan teknologi ISP+. Nah, jadi bagaimana menurut kalian mengenai skutik satu ini Brosys? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.